bismillah Ustadz, ini ada pertanyaan melalui whatsapp tahwi channel kalau gelang pintar seperti yang banyak berada sekarang yang bisa menjawab telepon, ada gps bisa sebagai jam tangan juga dan biasanya digunakan sama anak-anak Ustadz, supaya orang tua gampang memantau posisi anaknya itu hukumnya bagaimana Ustadz, apakah bisa dibilang hukum gelang secara umum yang tidak diperbolehkan atau bagaimana bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du penggunaan gelang yang semacam ini insyaallah tidak termasuk penggunaan gelang gelang yang terlarang ini perkara yang mubah penggunaan gelang yang terlarang adalah apabila dia mengambil sebab yang tidak bisa terbukti secara ilmiah dan juga tidak bisa terbukti secara syarih tidak ada dalil syarih yang menjelaskan itu sebagai sebab tidak ada juga bukti ilmiah yang mengaitkan antara sebab dengan akibat misalnya seseorang menggunakan gelang dari apa tali ya dari tali atau batu tidak bisa terbukti secara ilmiah bahwa itu dapat melindungi seorang anak maka ini tergolong syarih kecil kalau dia yakini yang bisa melindungi hanya Allah ini hanya sebab bisa menjadi syarih besar manakala dia meyakini gelang inilah yang dapat menjaganya dan melindunginya ada pun gelang yang tadi ditanyakan yang fungsinya dengan kecanggihan teknologi disitu ada GPS sehingga si anak dapat dikontrol oleh orang tua dimana keberadaannya bisa juga berfungsi sebagaimana telpon ya kapan dibutuhkan oleh orang tuanya ingin komunikasi dia bisa menerima telpon ini adalah perkara yang mubah ini termasuk sebab yang diambil oleh orang tua untuk menjaga anaknya dan ini adalah sebab yang mubah karena jelas bisa dibuktikan secara ilmiah ya tidak seperti sebab yang terlarang ya tidak ada kaitan antara sebab dengan akibatnya ya seperti gelang benang tadi ya tidak bisa terbukti secara ilmiah gelang itu bisa melindungi seseorang dari sisi apanya demikian ada pun gelang yang disebutkan itu jelas terbukti ada GPSnya bisa terima telponnya ya ini mubah selagi apa tidak melalaikan orang tua dari memohonkan perlindungan kepada Allah untuk si anak ya demikian Allah